Halo, selamat datang kembali di channel youtube saya jadi di video kali ini aku akan membahas tentang milia milia adalah benjolan-benjolan kecil yang sering tumbuh di area mata terutama di kelopak mata maupun di bawah mata milia ini bisa disebabkan dari beberapa faktor yaitu dari faktor keturunan ataupun pola makan kita yang kurang diperhatikan jalan satu-satunya untuk menyembuhkan penyakit milia ini adalah dengan di kauter milia ini adalah kondisi wajah aku sebelum di kauter milia jadi milianya itu kecil-kecil banyak banget di antara kelopak mata maupun di bawah mata ya ikutin terus video aku agar kalian tidak ketinggalan video-video aku berikutnya dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen oke, jadi ini adalah penampakan wajah aku setelah di kauter milia ya jadi ini merah-merah dan benjolan-benjolan kecilnya sudah hilang tapi tinggal bengkak dan merah-merah ini adalah hari kedua dari kondisi wajah aku setelah di kauter milia jadi mata aku sampai pipi ini masih bengkak dan merah-merah karena habis di kauter milia kemarin ya ini aku tunjukin ya ini adalah bekas-bekas penjolan-penjolan kecil yang sudah di kauter jadinya seperti ini jadi ini saya olesin betadine agar tidak iritasi ya jadi setelah di kauter milia usahakan jangan memakai apa-apa dulu ya tidak boleh memakai krim malan ataupun krim-krim yang lain hanya diolesin betadine saja seperti ini cukup sekian video dari aku dan semoga bermanfaat untuk kalian semua dan nanti akan ada part 2 dan selanjutnya ya oke selamat menikmati